Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman para petani aren di seluruh Nusantara dan teman-teman dimanapun berada selamat berjumpa lagi dengan saya tentunya di Saunggula Aren Bapak Kacub Channel pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya tentang cara proses pembuatan atau membuat sadapan ya teman jadi teman-teman menurut pengalaman saya cara membuat penyadapan ya kita lihat dulu dari bawah teman ya jika lo bunga arennya sudah hitam ya teman-teman nah seperti begini ya teman-teman ya segeralah kita untuk mengerjakan atau membuat tangganya ya nah setelah itu dipasang tangganya dan diikat oleh ikatan yang erat dan talinya yang kuat ya biar kita ada keselamatan ya nah ini yang saya sudah dipasang tangganya ini ya teman-teman ya pohon pertama kali dikerjakan ya atau di daerah saya namanya adalah pohon aren jenah ya teman-teman ini pohon cukup lumayan tinggi ya teman-teman sekitar 15 meteran ya nah untuk selanjutnya ya teman-teman ya mari kita lihat dari kedekatan ya atau kita lihat lebih dekat apakah siap untuk dikerjakan atau belum sebelum memanjat ya teman-teman baca doa dulu menurut agama masing-masing ya mudah-mudahan kita keadaan selamat ya bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman saya sekarang berada di pohon aren ya sebelum mengerjakan ya teman-teman kita lihat dulu bunganya ya kemudian di petik ya teman bunganya nah setelah itu kita lihat isi bunganya ya apakah sudah menguning atau belum berarti kalau sudah kuning atau diperas sudah lengket berarti ini siap dikerjakan ya nah ini ya teman-teman warnanya ya teman-teman nah ini ya teman-teman sudah lengket ya berarti ini siap dikerjakan untuk selanjutnya ya teman-teman untuk selanjutnya ya teman-teman kita bersihkan dulu serabut ijuknya ya selamat menikmati 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 Santai saja ya, supaya kita keadaan selamat ya. Selamat menikmati. 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 Nah, ini untuk bijakan ya teman-teman. Nah, setelah itu ya teman-teman kita tinggal membersihkan adalah kelopaknya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, ini ya teman-teman. Selamat menikmati. Nah, langsung kita kemukulannya. Kalau belum siap bisa keesokan harinya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, gunanya pengajunannya teman-teman. Jadi, gunanya pengajunannya teman-teman. Supaya membukakan pori-pori ya teman-teman ya. Dan, untuk yang pertama kali ya teman-teman ya dikerjakan. Jadi, kita jangan terlalu kencang ya. Jadi, kalau mengajunnya kencang-kencang ya teman-teman ya. Ini akan mengakibatkan batangnya menjadi musuk ya. Seperti gitu ya teman-teman. Dan seterusnya ya teman-teman adalah pemukulan ya. Jadi, pemukulan adalah pertama dari pohonnya dulu. Kemudian ke batangnya. Nah, pemukulannya adalah tiga putaran ya teman-teman ya. Nah, setelah itu adalah diajun lagi ya teman-teman. Jadi, gunanya pemukulan ya teman-teman adalah melunakan batang aren ya. Jadi, jarak waktu pemukulannya ya teman-teman adalah tiga hari sekali ya. Sampai tujuh kali pemukulan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya akan saya mengajunan dulu sebelum pemukulan ya teman-teman ya. Dan seterusnya ya teman-teman. hanya contoh saja teman-teman ya nah setelah itu ya teman-teman adalah pemukulan ya pertama pemukulan dari pohonnya dulu ya teman-teman ya kemudian ke batangnya ya dikelilingi terus ya sampai ke ujungnya teman-teman jadi atur man kemudian bila mana pegal ya kita berhenti dari mana tadi berhenti ya kemudian dilanjut lagi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini ya teman alat pemukulnya istirahatkan ya dan ini alat pemukulnya terbuat dari kayu berang-berang ya teman-teman ini beratnya kurang lebih 1 kg ya teman-teman ya nah setelah itu ya teman-teman adalah di ayun lagi ya oke oke dan seterusnya ya teman-teman ya teman-teman demikianlah ya kegiatan hari ini semoga bermanfaat ya jangan lupa like share dan subscribe-nya ya yang belum silahkan di subscribe ya yang sudah terima kasih ya saya doakan teman-teman semuanya ya mudah-mudahan sehat selalu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati